Selamat pagi anak-anak ketemu lagi dengan Ibu Rika dalam pelajaran sejarah peminatan Hari ini kita akan belajar jenis-jenis manusia purba di dunia Ada pun jenis manusia purba yang pertama yang akan kita pelajari adalah Ardipithecus ramidus Dia hidup sekitar 4,4 juta tahun yang lalu Kita akan lihat bagaimana ciri-ciri dari Ardipithecus Fosil manusia purba ini ditemukan di Ethiopia, Afrika bagian timur Oleh Yohannes Haile Selassie di tahun 1994 Dan sering dipanggil Ardi Dimana bagian tubuh dari fosil ini tersisa berupa tengkorak, gigi, tulang panggul, tangan, dan kaki Yang berjumlah ada 35 bagian Jadi ini ditemukan di daerah Ethiopia ya nak Nah fosil yang kedua yang ditemukan adalah Australopithecus africanus Australopithecus africanus ini hidup sekitar 3,3 juta tahun yang lalu Dari namanya kita sudah bisa mengetahui bahwa fosil ini ditemukan di daerah tau dekat Firebook Afrika Selatan Lalu kemudian diteliti oleh Profesor Raymond Dart dan diberi nama Australopithecus africanus yang berarti kerak dari Afrika Mereka memiliki kombinasi fisik manusia dan fisik kerak lengannya panjang dan lekukan wajahnya kuat Selain itu bagian tulang panggul, tulang paha, bahu, tangan, dan tulang kakinya mengindikasikan sering digunakan untuk berjalan Fosil yang ketiga yang ditemukan ada Sinatropos pikenansis Pikenansis ini sering dikenal dengan manusia peking Ya manusia peking atau peking man Nah mereka ini dikelompokkan sebagai manusia purba berdasarkan giginya Yang ditemukan oleh arkeolog Davidson Black pada tahun 1927 Nah walaupun dia golongan manusia purba Volume otaknya ini diperkirakan sekitar 1000 cm3 sampai 1000 cm3 Sama seperti otak manusia yang ada saat ini Nah ciri-ciri lain dari kelompok fosil ini adalah dahinya itu kecil Ya dahinya kecil Kemudian tulang pengkoraknya itu dia tebal Bagian alis matanya besar Dan rahang besar Tanpa dagu Jadi dia tidak memiliki dagu Kita akan lihat manusia purba yang berikutnya adalah Homo rhodesiensis Hidup sekitar 400 ribu tahun yang lalu Nah fosil ini ditemukan oleh penambang bernama Tom Zrillex pada tahun 1921 Dia tidak sengaja menemukannya ketika dia mencari biji besi di gua-gua Rhodesia Utara Kalau sekarang namanya itu adalah Zambia di Afrika Timur Ada pun ciri-cirinya adalah Ya dia memiliki punggung alis yang besar dan lebar Hidungnya besar Keningnya itu dia lebih menonjol Tonjolan di bagian belakang tengkorak Kemudian dia juga sudah berjalan tegak Sehingga fosil ini sering dikenal dengan nama Afrika Nedertel Fosil Afrika Nedertel Jadi ini adalah manusia purba dari Afrika Kita lanjut Yang terakhir ada yang namanya Homo cromagnon Homo cromagnon ini manusia Homo Berarti sudah manusia yang lebih condong mirip dengan kita yang ada saat ini Nah cromagnon diperkirakan sebagai manusia modern tertua di Eropa Ya karena ciri-ciri fisiknya dia itu sudah mirip seperti manusia modern sekarang ini Nah fosilnya itu ditemukan di tahun 1868 Kalau para arkeolog memperkirakan mereka itu sebagai nenek moyang ras kaukasoid di Eropa Jadi orang-orang yang berkulit putih Homo cromagnon itu hidup dengan cara berbulu dan meramu makanan Mereka mengumpulkan buah-buahan dan akar-akaran serta berbulu hewan liar Mereka itu tinggal di dalam gua dan kemah sederhana Mereka ini juga sudah bisa membuat perhiasan, mainan, pakaian, tempat tinggal, perkakas Dan senjata untuk berbulu Jadi kehidupan mereka itu sudah jauh lebih modern ya nak ya Karena dia juga sudah termasuk golongan manusia Homo Cukup sekian penjelasan dari ibu hari ini tentang manusia-manusia purba yang pernah hidup di dunia Yang ditemukan oleh para ahli arkeolog Ada banyak lagi manusia-manusia purba Kalau ada yang kurang jelas kamu boleh menanyakannya di kolom komentar Terima kasih atas perhatiannya Tuhan memberkati